Kita semua terdampak virus corona. Banyak berita masuk ke HP kita, termasuk asumsi dan berita macam-macam tentang ojek online atau ojol. Kasian mereka sekarang sehari cuma dapet 1 atau 2 orderan. Ayo, bantu mereka kita beliin makanan. Kasih tips lebih kalau kita mampu nolong. Bahkan ke ekstrim yang lain. Gak apa-apa, kita cancel aja orderan kita. Setelah kita cancel juga mereka langsung dapet orderan yang lain. Lalu, apa kata mereka tentang dampak dari COVID-19 ini terhadap mereka sendiri, terhadap pembeli yang dengan mudahnya cancel-cancel terus, atau tentang harapan-harapan mereka di tengah masa-masa sulit dengan virus corona ini. Pemerintah tersebut ya, menganjurkan gak terlalu banyak keluar rumah misalkan. Gak terlalu banyak bergerombol. Gak terlalu banyak keluar rumah kalau tidak mempunyai keperluan. Tapi bagi kami di sini, keluar rumah bergerombol segala macam itu mempunyai tujuan, mempunyai keperluan. Sehari kita keluar rumah, nyari rejeki, ya itu mungkin dapatnya itu. Beda dengan yang mereka-mereka yang punya-punya tabungan. Gimana caranya supaya kami tidak kelaparan, tidak merasa terbebani dengan adanya COVID-19 ini. Kita itu kalau dibilang kayak si Melakama. Dari segi pekantoran, terus sekolahan, terus mall-mall, restoran segala macam, kan banyak yang tutup ya. Otomatis mungkin yang mau ngorder ke situ pun otomatis gak ada, gak jadi. Jadi kami di sini, sedapat-dapat yang ada yang masih buka. Sedapat-dapat yang kelihatan restoran yang ada, ya kami tunggu di situ. Itu pun kalau ada yang ngorder di daerah situ, di deket situ ya. Andai kata gak ada yang ngorder, udah sejam satu, per-orderan, driver pada mangap semua banyak gitu kan. Karena otomatis yang tadinya biasa ngambil orang, misalkan nongkong di sekolahan, nongkong di pasar-pasar, nongkong di mana-dimana, otomatis tujuannya sama, satu. Restoran yang buka sekarang, ya kan. Karena mau udah tutup, gak bisa diharapin. Otomatis restoran yang buka, restoran yang sedemikian kecil itu diperebutkan lagi dengan kita-kita yang lagi pada mangap semua. Istilahnya ya, otomatis kan berebut. Walaupun gak secara kelihatan ya. Terus sisim sejam satu, delay kita itu bertambah. Dari sejam ini ya, bisa lebih dari sejam. Bisa sejam setengah, bisa dua jam. Karena sisim pemerataan order itu. Restoran pun semakin canggih saat ini. Kita gak bisa cancel, customer gak bisa cancel. Dengan catatan, kalau gak ada barang, kita sengsara. Sengsaranya apa? Kita harus dapet pemerintah, segala macam. Dengan resiko kita turun performa, gak dapet bonus. Dan nunggunya pun sejam. Tempoh hari, dari satu jam tiga orderan, sekarang satu jam satu. Maksimal. Customer, apa restoran lagi promo, sejam gak mau nunggu, udah sudah di cancel. Saya nunggu lagi sejam jadinya. Kalau bisa cancel gitu ya kadang bikin kita gimana. Sekarang maksudnya gini, kondisinya kalau kita ngelewatin orderan atau orderan di cancel untuk sekarang-sekarang ini, kita harus nunggu lagi satu jam kemudian. Baru ada orderan untuk kita lagi dikasih gitu. Makanya buat para customer gitu ya, kalau memang mau niat order, mau niat menggunakan aplikasi Gojek untuk beli pesan makanan atau apa segala macam, bantulah, bisa aja secara benar gitu, order benar gitu. Jadi untuk membantu penghasilan kita, pendapatan kita, para driver gitu. Jangan cuma buat mainan, wah ini kok kayaknya gak senangnya cancel gitu. Nah kita itu ruginya di situ, nanti nunggunya sejam kemudian gitu. Sudah itu kan tau sendiri, sekarang kondisinya, skema, dari untuk skema nih ya, untuk para driver kan beda-beda nih. Jadi satu orang-satu orangnya beda. Ada yang skemanya besar, ada yang skemanya kecil. Nah kalau yang skemanya besar kayak kita-kita gini, itu untuk 20 poin, 22 poin, itu baru dapet bonus pertama, itu harus 15 orderan gitu. Nah sedangkan untuk saat ini, semenjak ya ada wabah ini, kita dalam satu dari pagi, sampai jam semalam, pagi sebilang sampai setengah 12 aja itu, kadang cuma dikasih 13 orderan, ataupun 14 orderan gitu. Bulan-bulan kemarin, sebelum ada virus corona ini, orderan kita masih seimbang lah dengan pendapatan kita, sehari-hari masih bisa bawa pulang, ya bisa 300 ribu. Cuman, semenjak ada virus corona ini, virus himbawan dari gubernur, untuk diliburkan sekolah, perusahaan, ya dampaknya cukup besar buat kami. orderan makin berkurang, terus pendapatan kita makin berkurang. Dan sekarang dirasa ya, kalau dari penghasilan, dari yang 350, jadi 150 setiap harinya, belum termasuk bensin, makan, dan kuota. Kayak kemarin saya, dari pagi sampai jam 12 malam, cuman dapet 147 ribu itu kotor. ya paham cuman sisa, ya 50 ribu itu juga untuk diberasa aja sih. Harapannya ya itu mungkin ada sedikit perhatian lah ya, perhatian dari kaum-kaum besar, kaum-kaum yang lebih mapan. Kalau kami kan udah jelas, kalau masalah ekonomi udah jelas ya, ya mungkin sedikit membantu dari perekonomian. Apa kalau misalnya mereka ini ngorder, sedikit ditambahin, yang lebihin, dengan pihak apa, pihak tip, pihak cash langsung, gimana, itu harapan kami. Sebagai orang kecil, ke yang lebih besar. Di Facebook ini kan gitu, banyak yang jandah itu pesan makan, terus untuk driver, terus apa namanya, ngasih uang tip, biasanya cuma 5 ribu, kadang ada yang ngasih 30 ribu, gitu. Kalau saya sih lebih senang orderan banyak, ya kan, saya kerja maksimal, saya kerja dengan benar, saya harus, yang penting orderan benar, saya kerja, saya sopan, saya ngantar dengan cepat waktu, nah itu udah, itu terserah bagi pelanggan, saya mau ngasih uang ini apa enggak, nggak masalah kalau saya, yang penting orderan, orderan kalau banyak, lebih senang saya. Ya kita berharap dengan, memberikan lebih, titipnya mungkin ya, itu kami, apalagi sekarang ini berharap banget gitu. Kita udah terima nasib, kita hidup di jalan, setiap hari ini kita tempuh, dengan resiko adanya apanya, tapi dengan berhubung kita banyak kawan, komunitas, kita lebih aman, lebih safety, cuman dengan artian, masalah perut kami masing-masing. Jadi kita nggak bisa minta tolong ke pemerintah, segala macam, kita nggak ada. Jadi setiap hari ya, kami jalan, step by step, gas per gas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.